Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Eropa semalam Playoff babak 16 besar Liga Eropa musim ini Akhirnya selesai pada kamis waktu setempat Seluruh laga lag kedua telah berlangsung dan menghasilkan 8 tim yang lolos ke babak 16 besar Salah satu pertandingan seru tersaji antara Napoli vs Barcelona di Stadion Diego Armando Maradona Dalam laga tersebut, Barcelona berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 Dengan hasil ini, Barcelona lolos ke babak 16 besar dengan agregat 5-3 Sementara itu, Borussia Dortmund yang kembali tampil tanpa Erling Haaland harus tersingkir dari Liga Eropa Bertandang ke markas Rangers, Dortmund hanya mampu bermain imbang 2-2 Hasil ini membuat Dortmund tersingkir dengan agregat 4-6 Dan berikut adalah hasil lengkap playoff lag kedua babak 16 besar Liga Eropa Hasil Liga Konferensi Eropa semalam Babak playoff 16 besar Liga Konferensi Eropa musim ini baru saja rampung pada dini hari tadi Leicester memastikan diri lalas ke babak 16 besar usai mereka mengalahkan Render FC Memainkan dua lag, Leicester sudah unggul 4-1 di lag pertama Lalu pada lag kedua yang baru saja berakhir dini hari tadi Leicester lagi-lagi merebut kemenangan dengan skor 3-1 Di laga lain, Marcel juga berhasil memetik kemenangan di lag kedua Tepatnya, Marcel mengalahkan Karabak dengan skor 3-0 di lag kedua yang berakhir pada dini hari tadi Secara agregat, Marcel pun menang dengan skor telak 6-1 atas Karabak Dan berikut adalah hasil lengkap dari Liga Konferensi Eropa musim 2021-2022 semalam Raih kemenangan Arsenal pepet Manchester United di 4 besar Arsenal menang dramatis atas Wolverhampton dalam laga tunda pekan ke-20 Liga Inggris pada dini hari tadi Bermain di markas sendiri, Arsenal tampil lebih mendominasi sepanjang laga Mengontrol jalannya pertandingan sejak awal, Arsenal malah melakukan blunder fatal pada menit ke-10 Gabriel Magalaes melakukan blunder yang mampu dimanfaatkan oleh Wang Hichan Alhasil, skor 1-0 untuk Wolverhampton bertahan sampai dengan turun minum Beruntung, pada menit ke-10 terakhir babak kedua Arsenal mampu mencetak 2 gol melalui Nicolas Pepe dan Alexander Lacazette Dengan hasil ini, Arsenal berada di posisi ke-5 kelasmen Liga Inggris musim ini The Gunners sudah mengoleksi 45 poin dan hanya berjarak 1 poin dengan Manchester United di urutan ke-4 Media Italia sebut Lukaku ngebet kembali ke Inter Milan Romelu Lukaku dilaporkan akan meninggalkan Chelsea dan kembali ke Inter Milan pada akhir musim ini Menurut La Gazeta dello Sport, Lukaku bahkan rela menerima pemotongan gaji agar bisa kembali Pada akhir tahun 2021, Lukaku memang sempat mengutarakan harapannya untuk kembali memperkuat Inter Milan Bomber asal Belgia itu juga menyampaikan permintaan maafnya untuk para penggemar Nerazzurri Sial bagi Lukaku, keinginannya untuk kembali ke Giuseppe Meza nampaknya tidak mendapatkan sambutan dari Inter Menurut laporan yang sama, Inter tidak berencana untuk memulangkan sang striker Lukaku sendiri memang kesulitan menemukan performa terbaiknya bersama dengan Chelsea Striker 28 tahun itu baru mencetak 10 gol dan 2 asis dari 28 penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi Tottenham tidak izinkan Antonio Conte mundur Antonio Conte bergabung dengan Tottenham di akhir tahun kemarin Ia menggantikan Nuno Esperito Santo yang dipecat oleh klub Namun baru-baru ini, Conte mengisyaratkan ingin mundur dari jabatannya Hal ini disebabkan ia merasa gagal melatih Tottenham usai timnya kalah dari Burnley The Daily Mail mengklaim bahwa Tottenham sudah mengambil sikap terkait masa depan pelatih asal Italia tersebut Mereka tidak akan memecat Conte dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut, Daniel Levy sudah mendengar keluh kesah Antonio Conte Ia pun memutuskan untuk tidak memecat sang manajer Selain itu, ia juga menyadari bahwa Conte frustasi dengan aktivitas transfer timnya Levy pun dilaporkan berkomitmen untuk membantu Conte dengan memberinya anggaran belanja besar di musim panas mendatang Bulan April, Erling Haaland bakal putuskan masa depannya Erling Haaland diprediksi bakal menjadi properti panas di bursa transfer yang akan datang Sebab, klausul rilisnya sebesar 75 juta euro bakalan aktif Sejauh ini, ada banyak klub top Eropa yang meminati jasanya Borussia Dortmund sendiri juga menuntut kepastian terhadap masa depan penyerangnya tersebut Mereka ingin sang striker segera memutuskan apakah ia akan bertahan atau hengkang dari sinyal Iduna Park CEO Dortmund Hansi Wahim membeberkan bahwa ia dan timnya rutin berkomunikasi dengan perwakilan Erling Haaland Mereka pun menyebut bahwa sang striker akan segera mengambil keputusan dalam waktu dekat Watske memperkirakan bahwa paling lambat Haaland akan memberikan keputusan pada bulan April mendatang Dortmund sendiri disebut siap kehilangan Haaland dan telah mempersiapkan penggantinya Diogo Jota berpeluang comeback lawan Chelsea di final Carabao Cup Diogo Jota mengalami cedera ligamen kalah memperkuat Liverpool dalam laga kontra Inter Milan pada babak 16 besar Liga Champions Awalnya, Liverpool mengira bahwa Jota mengalami cedera yang cukup parah Namun, hasil scan sang pemain membuat pihak Dreds bisa bernafas lega Daily Mail mengklaim bahwa Jota berangsur membaik Sang pemain bahkan sudah bisa ikut ambil bagian dalam sesi latihan pada Rabu lalu Kini, Liverpool pun merasa optimis bahwa Jota bakal bisa dimasukkan ke dalam squad untuk ke laga final kontra Chelsea Laga itu sendiri akan berlangsung di Stadion Wembley pada akhir pekan ini Sementara itu, Liverpool sendiri hampir bisa dipastikan tidak akan diperkuat oleh Roberto Firmino pada laga final tersebut Pemain asal Brazil itu dikabarkan masih berkutat dengan cedera otot aduktor Saingi Madrid Barcelona juga kejar Ryan Gravenberge Dua musim terakhir, nama Ryan Gravenberge sedang naik daun di Belanda Sebab, sang gelandang menunjukkan performa impresif di lini tengah ayak Amsterdam Penampilan apiknya dilaporkan menarik perhatian Real Madrid Raksasa La Liga itu pun dilaporkan tertarik merekrut sang gelandang di musim panas nanti Namun, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Real Madrid akan mendapatkan pesaing baru untuk transfer Gravenberge Pasalnya, Barcelona dilaporkan juga meminati jasa sang gelandang Menurut laporan tersebut, Savi sangat tertarik untuk merekrut Gravenberge Ini dikarenakan ia butuh tambahan tenaga di lini tengahnya Kontrak Gravenberge di ayak Amsterdam sendiri akan berakhir pada tahun 2023 mendatang Ayak menginginkan biaya sekitar 40 juta euro untuk jasa gelandang berusia 19 tahun itu di musim panas nanti Gleisen Bremer merupakan salah satu pemain terbaik Torino dalam tiga musim terakhir Sang Beck secara konsisten menjadi dinding yang kokoh bagi pertahanan timnya Namun, kontrak Bremer akan habis pada tahun 2024 Sang Beck sejauh ini masih belum mau memperpanjang kontraknya Sehingga ada banyak klub yang mengantri untuk mendapatkannya Manchester United dilaporkan menjadi salah satu tim yang berminat Namun, Calcio Mercato mengklaim bahwa setan merah bakal gigit jari karena Bremer memiliki klub idaman lain Menurut laporan tersebut, Sang Beck dilaporkan lebih memilih untuk pindah ke Inter Milan Di sisi lain, manajemen Inter Milan juga sudah membangun komunikasi dengan Torino untuk transfer ini Kubu Nerazzurri dilaporkan telah menyiapkan dana sekitar 30 juta euro untuk Beck berusia 24 tahun tersebut Real Madrid tak tertarik datangkan Bernardo Silva Seperti diketahui, Bernardo Silva pada musim panas lalu santer dikabarkan bakal dijual oleh Manchester City Namun, gosip kemudian meredah karena sang gelandang kembali tampil apik bersama The Citizens Bernardo Silva menjadi aktor penting dibalik kesuksesan Manchester City mendominasi Liga Inggris Bahkan, Pep Guardiola sempat menyebut jika sang pemain merupakan sosok penting di lapangan Akan tetapi, kabar kebergiannya kembali memanas Winger asal Portugal itu tertarik untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang Pasalnya, Real Madrid merupakan klub impian bagi Bernardo Silva Namun kini, ada kabar kurang menyenangkan bagi sang penyerang Dilansir oleh Sportsmull bahwa manajemen Real Madrid tidak akan merekrut pemain 27 tahun tersebut Sebab, mereka sudah memiliki target transfer lain Saingi MU Chelsea juga tertarik rekrut Serge Nebri Selama beberapa pekan terakhir, ada kabar kurang sedap datang dari Bayern München Serge Nebri dilaporkan berpotensi hengkang dari Allianz Arena Setelah negosiasi kontrak barunya tidak berjalan dengan lancar Situasi ini dilaporkan dipantau oleh Manchester United Raksasa Inggris itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger Namun, Bild melaporkan bahwa setan merah bukan satu-satunya peminat dari Nebri Winger timnas Jerman itu juga dilaporkan masuk dalam daftar belanja Chelsea di musim panas nanti Chelsea dilaporkan ingin memperkuat lini serang mereka karena Christian Pulisit rentan mengalami cedera Namun, baik Chelsea maupun MU harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Serge Nebri Pasalnya, Bayern München dikabarkan menginginkan bayaran sekitar 75 juta euro untuk jasa sang pemain Roman Abramovich adalah pengusaha asal Rusia yang membeli Chelsea pada tahun 2003 lalu Kedatangannya merubah industri sepak bola dan menjadi salah satu penyebab UFA menerapkan financial fair play Sayangnya, kejayaan Roman Abramovich bersama Chelsea bisa saja berakhir dalam waktu dekat Semua itu dikarenakan perseteruan antara Rusia dengan Ukraina yang semakin memanas belakangan ini Inggris tengah mengupayakan segala cara untuk menghukum Rusia Termasuk diantaranya adalah menyingkirkan Abramovich Pasalnya, sang presiden dikenal memiliki hubungan erat dengan presiden Rusia Vladimir Putin Kini, pada Rabu waktu setempat, The Sun melaporkan bahwa Abramovich secara efektif dilarang tinggal di Inggris Segala bentuk pengajuan visa permanen darinya pun sudah hampir pasti ditolak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.